Gubernur Jambi Al-Haris berharap melalui peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-30 Tahun 2023 menjadi salah satu upaya wadah untuk menekan angka stunting. Hal tersebut disampaikan Al-Haris sebab stunting menjadi musuh bersama. Untuk itu perlu adanya edukasi kepada keluarga dan pasangan muda dalam mencegah stunting di Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-30 Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2023 yang berlangsung di hutan kota Muhammad Sabegi, kota Jambi, Kamis 10 Agustus. Peringatan Harganas ke-30 Tingkat Provinsi Jambi kali ini mengusung tema Menuju Keluarga Bebas Stunting untuk Jambi Mantap dan Indonesia. Melalui tema ini diharapkan dapat menekan angka stunting dan melahirkan generasi yang cerdas. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan keluarga merupakan satuan terkecil di tengah kehidupan masyarakat. Jika keluarga sejahtera terpenuhi sandang pangan maka ada kebahagiaan di situ. Pada kesempatan ini juga Gubernur Jambi Al-Haris mengkampanyekan penanganan stunting yang harus terus disosialisasikan oleh tim Satgas di kabupaten dan kota. Al-Haris mengatakan angka stunting harus terus ditekat sehingga stunting tidak muncul lagi dengan cara melakukan sosialisasi sejak mulai peranikah hingga menyusui. Karena itu saya kira kampanye-kampanye kesehatan mereka mulai ambil, menyusui, termasuk juga kawan pengantin kita. Juga ini boleh jadi kampanye, kemana ini menjadi seorang ibu yang sehat. Jika mereka sudah siap ambil dan menyusui, sehingga asupan ini juga sudah menjami. Jadi, kita barang tim Satgas yang sudah ada dari Bapak Magni, 4-3 Kota, 4-3 KM, dan berkumpulasi masalah-masalah, semua masyarakat, dan hari ini juga ada Bapak Asus. Bahwa Asus juga ditarapkan bisa menjaga situ semua. Terima kasih.